Intro Halo Halo Salam Leng, Pak Salam Leng Ini Pak, ada informasi ada kejadian di Kota Barang, Pak Kejadian apa? Ada kejadian pengenian informasinya, korbannya meninggal, tidak dibawa ke rumah sakit Ocanaan, demikian, Pak Terus pelakunya? Sudah tahu? Informasi pelaku atas nama OVAN, cuma orang itu kami tidak kenal Tapi ada informasi kami di sana, Pak Sementara monitor keberadaan pesan ke itu, Pak Kemudian saya merintahkan tim buser untuk mengecek ke lokasi Dan dapatkan identitas pelaku atas nama OVAN, panggilannya Ada kasus pembunuhan, penikaman, korbannya mati di Lekobalo Mobil ada? Ayo Oke, ayo gerak ke sana kita Masuk, masuk Sebelah kasus pembunuhan, sebelah, sebelah, sebelah Sebelah kasus pembunuhan, sebelah, sebelah, sebelah Sebagian saya ke belakang, bila belakang Selamat datang, selamat datang Selamat datang OVAN mana, Pak? Ada apa ini, Pak? OVAN mana, OVAN? Ada OVAN? Ada OVAN? Ada OVAN? Oke, anak ada di luar, Pak Ada apa aja? Hah? Seberapa hari di keluar ini, Pak? OVAN mana, OVAN? OVAN? OVAN, ada OVAN OVAN, iya, lagi ada keluar ya, Pak Tunggu, tunggu, tunggu 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 yang bersangkutan tidak ada di situ. Oke, Pak. Handphone sudah diambil tadi ya. Makas, Pak, ya. Terima kasih, Pak. Sudah, sudah. Nanti kalau memang dialu, nanti kita mau tahu sama, Pak. Iya, Pak. Tapi tolong diajakan apa-apa. Iya, oke, oke. Aman, aman. Kemudian kita mendapatkan informasi kembali dari informen kita bahwasannya bersangkutan sedang bersembunyi di sebuah lokasi di perbukitan, di gubuk, sebuah gubuk. Setelah menemukan lokasi perbukitan tersebut, kita langsung mengepung rumah yang dimaksud, kubuk yang dimaksud. Ternyata yang bersangkutan mengetahui keberadaan kita dan sempat melarikan diri. Kita lakukan pengejaran, kita beri tembakan peringatan, tetapi yang bersangkutan tidak mau berhenti. Kita kejar, ternyata berhasil kita tangkap walaupun sempat ada perlawanan. Speed, speed, speed. Orang-orang tajamnya. Orang-orang tajamnya, Pak. Orang-orang tajamnya. Hey, ini, ini. Pardo, pardo. Pardo, pardo. Kopan. Sampai habis kotikam, ha? Yang kotikam sama tadi, ya? Beri, beri. 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 Kunci, kunci. Kero, kero. Masuk, 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 masuk. Bawa kantor, bawa kantor. Selanjutnya, tersangka berhasil kita amankan. Kemudian kita boyong ke dalam mobil untuk kita bawa ke kantor untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bawa ke ruang pusat aja. Biar pres. Cepat keluar, keluar, keluar. Sampai jumpa. Seperti? Sampai jumpa mom? Bibi ya? Hai ha 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 Hai tapi ketika ada ketika orang tadi kan ada gimana Hai kenapa ketika kok jawab wey Yang bersangkutan mengakui bahwasannya telah melakukan penikaman terhadap korban. Dan motifnya adalah karena yang bersangkutan salah paham, kemudian sudah dibawa pengaruh minuman keras. Yang bersangkutan kita kenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!